Halo semua, kembali dengan ProLevo Channel Sekarang saya mau jajal ini nih Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 Jadi ingat ya, cuma jajal, bukan review Karena waktu aja singkat banget Dan saya juga gak punya referensi tentang mobil-mobil kayak gini Jadi gak ada pembandingnya Sekarang saya cuma jajal aja ya Oke, ini mesin udah nyala Mesin solarnya ini cukup silent menurut saya Gak sampai masuk Suaranya itu gak sampai masuk Suara dari luar juga bisa dilihat Itu di luar rame banget Tapi gak sampai masuk ke dalam Lumayan ketat Iya, ini ketat banget Terus interiornya Ini kesannya udah elegan banget nih, mewah Kayak gini Disini ada panel wood Dan saya paling suka bentuk tengahnya ini Ini keren banget Disini juga ada panel wood Dan disini soft Sayang disini masih keras nih Ini kalau Dilapis kulit Lebih keren lagi Joknya, duduknya juga enak banget Dilapis kulit, ini kulit asli Dan pengaturan jok Yang sebelah kanan ini elektrik Nah, ini dia Kayak BMW tahun 90-an ya Ini setirnya Kecil Enak nih pegangnya nih Dibanding Mobil saya di rumah kan Agak gede ya Mobil jaman dulu Ini udah dilapis kulit Empuk banget Dan disini juga ada Aksen jahitan Sayang ini plastik Bukan kulit asli Disini ada pedal shift Buat Naikin gigi Ini turunin Posisi transmisinya Cuma ada P Ini buat parkir ya R Mundur Netral Sama D D ini drive Nah Kalau posisi D Kita Turunin Ini Jadi langsung Jadi itu Jadi semacam Triptonic Dan ini 8 speed Kita coba Barang-barang ya Ini parking brake Nah ini posisi Ngerem Kalau ini udah Lepas Sekarang kita jalan Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah itu Warning Buat Penumpang Penumpang samping Belum pake S2 belt Oke Sekarang udah Ini Kebetulan di jalur lambat Jadi banyak Bergelombang juga Jalannya Suspensinya itu Empuk banget Kalau misalnya Kalau di compare Mobil kayak gini Di rumah ada Fortuner Di rumah Orang tua saya Ini lebih nyaman Dari Fortuner Suspensinya Lebih empuk Nah kayak gini Buat Tramnya juga Enak Suspensi empuk Visibility Bagus nih Pilar A nya ini Kedepan Jadi gak begitu Mengganggu Dan gak Gede banget Nah sekarang Saya udah di jalur cepat Ring route nih Mau coba Akselerasi ya Kita masih posisi Di D Mantap nih Ternyata Kalau di jalur cepat Gini Itu akselerasinya Berasa banget 100 itu Cepat banget Ini Lebih bertenaga Dibanding Innova Ribbon Aku nyako lewat 2,4 Itu padahal Termasuk diesel Yang kenceng Karena kemarin Saya pake Cukup lama Itu Akselerasinya Menurut saya Keren banget Tapi yang ini Ternyata Lebih dahsyat lagi Showernya beda Enak banget Dan giginya Emang rapat ya 8 speed Jadi Langsung naikin Nah Makin cepat aja Naiknya Sekarang kita rem Nah Ini remnya Juga enak Sudah Complete Ada ABS Bikasis GBD Oke ya Kita Keleras lagi Sama Kestabilan Di Kecebalan Tinggi Memang sih Masih Agak Goyang Karena mobilnya Tinggi ya Tapi kalau Dibanding sama Fortuner itu Yang di rumah Ini masih Lebih stabil Nah Ini juga Nikung Di sini Ya Kecepatan Cukup tinggi 80 Masih Cukup Anteng Ambil Yang kiri Mantap Ambil Di sebelah Kiri Ini di Jalur yang Agak Fadet Dan Ini Berhasilan Roof Panoramik Juga Ini posisi Panoramik Agak Terang Naik Mobil ini Ini kan Tinggi Ya Jadinya Rasanya Itu Kalau buat cowok Itu Excited Pede Naiknya Berarti Roof tinggi Dan Bantingannya Juga Super Nyaman Kayak Gini Ya Menurut saya Si Enak Banget Nanti Nanti Di depan Saya Mau coba Satu lagi Radis putarnya Radis putar Mobil ini Apakah bisa Tajam Banget Konon Katanya 5,7 Meter Kalau Nggak Salah Nanti Bisa Dipareksi Di Galang Komentar Jadi Saya Mau Coba Putar Sekali Di Ring Road Selatan Apakah Bisa Dapat Sekali Atau Dua Kali Soalnya Kalau Posisi Dari Sini Nih Nggak Terlalu Ketengah Kalau Pakai Fortuner Itu Harus Dua Kali Pakai Toyota Rush Yang Lama Juga Harus Dua Kali Sekarang Coba Pakai Pajero Sport All New All New Pajero Sport Ya Coba Ya Masuk Dapat 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 Tapi Ngepes Paget Posisinya Juga Mepet Tadi Tadi Posisinya Emang Sengaja Nggak Mepet Garis Putih Yang Tengah Emang Agak Kepinggir Lagi Buat Nyamain Sama Fortuner Sama Rush Yang Harus Dua Kali Ternyata Pakai Pajero Ini Dapat Radius Putarnya Jadinya Lebih Bagus Jadi Kesimpulan Saya Nyo Mobil Ini Jadi Bukan Review Sekali Lagi Cuma Nyo Baja Mobil Ini Nyaman Banget Kalau Buat Luar Kota Yang Kondisi Jalannya Itu Masih Kurang Bagus Apalagi Jalur-jalur Provinsi Di Jawa Barat Atau Banten Banten Udah Mulai Bagus Jawa Barat Udah Jelek Banget Pake Pajero Spot Cocok Banget Lagi Tam taking Kondisi Bως Bfounded B Gotta Jed Mick